Suasana di salah satu kampus Ivy League yang panas, jumlah mahasiswa ditangkap terkait dengan protes di kampus-kampus Amerika Serikat menentang perang Israel Hamas. Kini telah mencapai sekitar 2.000 orang. Laporan dari Associated Press menyebut penangkapan telah terjadi di 35 kampus di Amerika Serikat sejak protes dimulai di Universitas Columbia pada 17 April lalu. Protes mahasiswa bermunculan di banyak kampus dan universitas selama dua minggu terakhir. Beberapa pihak telah mencapai kesepakatan dengan administrator untuk mempertimbangkan tuntutan para pengunjuk rasa. Sayangnya lebih sering aksi ini berujung pada penangkapan setelah para demonstran menolak untuk membubarkan diri dan merusak properti kampus. Lebih dari 200 penangkapan terjadi di Universitas California Los Angeles di mana polisi akhirnya membersihkan sebuah perkembangan besar pada Kamis 2 Mei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!